Terima kasih Almarhum Mayor Jenderal Sujono Humardani, salah seorang jenderal kepercayaan sekaligus penasehat spiritual Presiden Republik Indonesia ke-2, Almarhum Haji Muhammad Soeharto. Dalam kunjungan tersebut, Kanjeng Raden Mas Haryo Joyo Adiningrat mengembalikan pusaka milik Karaton Kasunanan Surakarta Adiningrat, yang pernah dipinjam oleh Almarhum Mayor Jenderal Sujono Humardani pada masa sampean dalam Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono ke-12. Serah terima pengembalian pusaka tersebut dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati di Pokusumo MSI, selaku pengageng parentah di Museum Karaton Kasunanan Surakarta Adiningrat. Dihadiri pula oleh Mbak Yu Dalem Gusti Kanjeng Ratu Alit, sejumlah sentono, serta abdi Dalem Karaton Kasunanan Surakarta Adiningrat. Selamat pagi menjelang siang, pagi hari ini hari Selasa Keliwon, menurut perhitungan Masehi yaitu tanggal 10 November tahun 2020 sesuai pahlawan. Selamat pagi menjelang siang, pagi hari ini keluarga besar dari Almarhum Lepnan Jenderal Onawirawan Sujono Humardani menyerahkan kagungan Dalem rangkaian pusaka dari Candai Krojumur. Awet terang daun dalem, sandap sampean dalem bintang singkulungan di 1913, saya mendapat perintah untuk menerima penyerahan kembali cantik tersebut. Cantik adalah semacam rangkaian iran-iran dalam suatu muka pahlawan, yang pada sejarahnya bahwa masyarakat kita itu adalah merupakan rangkaian yang mengenal adanya bahari. Makna dan tujuan adalah simbolikum, jadi pada waktu itu pemahaman mengerti tentang sebetulnya negara kita itu adalah negara bahari. Oleh karena itu, sebagai penasihat spiritual, Almarhum Lepnan Jenderal Onawirawan Sujono Humardani sebagai penasihat spiritual dari Presiden Suwarto, juga menyampaikan supaya masyarakat itu mengerti bahwa kita paham, mengerti pada saat itu Indonesia sedang memperjuangkan apa yang kita lihat sekarang adalah sunai ekonomi eksklusif atau ZII, yaitu 200 sungai dari plantai atau landai laut. Namun demikian karena negara kita itu adalah negara kekurangan, bagaimana kalau itu daerah wilayahnya itu yang lauk-lauk di dalam, maka yang disampaikan waktu itu doktin dari Insinyur Juwanda yaitu sebagai negara arsipeliku. Nah, sebagai arsipeliku, lauk-lauk dalam itu juga merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pada waktu itu adalah membangun sebagai wawasan nusantara. Wawasan nusantara tersebut yaitu berkaitan dengan kesatuan daripada Ipo Rekso Sdut dan Kamnas atau ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, nasional. Nah, yang kemudian kita kenal dengan namanya Sistemaan Kamerata atau pertemuanan rakyat semesta. Nah, kita paham, kita harus mengetahui, wilayah kita adalah wilayah yang lebih besar daripada wilayah daratan, yaitu palautan. Nah, untuk memahami itu secara simbolikum, bahwa kemudian almarhum Bapak Susul Orang Dari itu, supaya mengambarkan, memahami kepada semua masyarakat bahwa Bahari itu adalah laut itu adalah merupakan negara kesatuan wawasan nusantara yang tidak bisa dipisahkan. Kita paham dalam budaya Jawa dan namanya Sang Yap Baluno, misalnya kita mengerti, memahami, memaharumi bahwa itu adalah sebagai suatu diwa laut. Namun di Raton Kasumara Surakarta juga memahami tentang laut, yaitu Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Penconosari yang bergedakton di Selawadumas, Laut Selatan. Intinya, bahwa kalau sebagai suatu raja di pengaksudar daratan harus bisa juga menguasai lautan. Nah, pada pahaman bahasan nusantara yang bersebut kelautan itu, yang kita juga mengerti namanya Jalus Bifat Jawabah itu, supaya diterjemahkan kepada masyarakat secara luas. Nah, simbolis dari mana daripada itu adalah pusaka yang balau ini adalah pusaka ramean dari Kiai Projombolo. Supaya apa? Supaya masyarakat paham, mengerti bahwa kita ini juga nenek muyang kita adalah nenek muyang dari bahari atau pelaut. Nah, atas perintah atau atas benda Dawud Dalem Ingang Selumpang Pembangun 13, bahwa itu akan dikembalikan ke Raton dari Keluarga Besar, Lintas 19, tahun 17, dan di Wadad Raton Keluarga, lalu kita ucap hati makasih, itu nanti Dawud Dalem ditempatkan lagi di museum. Mengapa di museum? Museum adalah kita tahu sebagai tempat rekreasi, tapi juga eduk hati. Supaya nanti bisa dipahami, dimengerti oleh masyarakat, bahwa ada sesuatu hal yang kita harus kita pahami. Kita sebagai nenek muyang, yang nenek muyang kita adalah pelaut, bahwa ini pernah kita diingatkan sebagai wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, jika kita adalah paham mengenai pelaut. Saya kira itu, dan kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar, yang telah mengundurakan atau mengembalikan pusaka atau sifat kandil demi kejayaan, nusantara kejayaan negara kesatuan, berbukti, Indonesia, dan tentu saja akan bermanfaat pada Pembangunan Surakarta, terutama Raton Kasunanan Surakarta, Jemirat. Semoga ini semua bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Pengembalian pusaka ini disambut dengan penuh sukacita oleh Karaton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat, dan juga berharap apabila masih ada yang membawa pusaka-pusaka milik Karaton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat, sekiranya dapat dikembalikan kepada Karaton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Tim Liputan Lensa Indonesia.com melaporkan dari Karaton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Terima kasih.